Intro Pantau pembagian bantuan langsung tunai di Lembang Tondon, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara, Kala Tiku Paimbonan berpesan agar warga tetap mengikuti protokol kesehatan. Bupati Toraja Utara yang didampingi Wakil Ketua II DPRD Toraja Utara, Samuel Timotius Lande, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang, Rita Rasinan, Sekretaris Kominfo, Anugraya Yarundu Padang, hadir menyapa warga saat pembagian BLT di tengah pandemi COVID-19. Kala Tiku Paimbonan yang hadir langsung membagikan BLT, dalam sambutan yang menghimbau warga, agar dalam setiap aktivitas masyarakat, tetap patuh dan taat menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan juga menghindari kerumunan. Dalam kesempatan tersebut, Kala Tiku juga menyampaikan tentang penanganan pencegahan penyebaran wabah COVID-19 di perbatasan antara Toraja Utara dan Tanah Toraja, di mana setiap warga yang masuk ke Toraja Utara harus dilengkapi dengan KTP dan juga harus menunjukkan surat keterangan sehat dari daerah asal, kata Kala Tiku kepada warga di Lembang, Tondon. Sementara Kepala Lembang, Tondon, Manika Salurante mengatakan, sebanyak 526 warganya menerima bantuan langsung tunai yang diambil dari anggaran dana desa. 80 lainnya menerima bantuan langsung melalui bank dan kantor pos sebanyak 46 kepala keluarga. Pak Lembang, hari ini pembagian BLT secara langsung ya? Berapa jumlahnya itu? Jumlah BLT di sini yang kami kasih 526, bang yang 80, 90 46. 46. Kemudian dari sosial ada yang laluan? BKH 90 lah. 90. Rastra seratus sekur. Alpancai itu supaya ini dipergunakan sebaiknya-baiknya untuk menanggulang dengan kianak ke depan ini. Alpancai itu supaya ini supaya diperhatikan semua aturan dari pemerintah. yang terjadi dikira alasan dari pemerintah. Pemerintah, pemerintah? Kadang-kadang kita buat apa-apa? Bersama-apa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.